Yang kurang paham bisa ditanyakan ya Baik Untuk membukanya itu Lewat titik 6 ini Ya titik 6 disini Kemudian kita pilih drive Ini untuk cara yang pertama ya Nah ini saya langsung masuk ke milik saya ya Drive Kemudian ada cara yang kedua Ya jadi tidak hanya di titik 6 itu Tapi bisa juga kita buka disini Kita ketikan gitu ya Google Drive Nah oke lah Terus kita pilih yang atas Oke sama ya Jadi antara yang pakai titik 6 Yang ada disini dan juga diketikan itu sama Nanti masuknya kesini Sudah berhasil semua Bapak Ibu? Sambun Oke udah berhasil Berbahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Untuk drive-nya Bahasa Indonesia Pak? Sudah bahasa Indonesia Oke Kalau memang bahasa Inggris Bisa klik di setelan sini biasanya ya Setelan sini ada Nah ini ubah bahasa ini ya disini ya Jadi kalau memang bahasanya masih bahasa Inggris Bisa kita klik untuk setelan Atau kalau bahasa Inggrisnya setting ya Nah disini kita bisa menambahkan file Atau menyimpan file itu berupa video Berupa PDF Word, Excel Dan lain sebagainya Gambar-gambar itu bisa kita simpan disini ya Nah kalau yang drive Yang gratis ini Ini biasanya Ada batasannya ya Ada kapasitasnya ya Kapasitas maksimalnya ada Nah misal ini saya sudah Menyimpan disini gambar-gambar Ya bisa Oke caranya gimana untuk memasukkan Ini kita sharing saja ya Sepertinya sudah bisa semua ya Karena alumni PPG itu biasanya Bisa semua ya untuk itu Cuman nanti barangkali ada tambahan mungkin ya Nah kita klik baru untuk memasukkannya Kemudian disini kita bisa Meng-upload berupa file Kalau file itu berarti nanti cuman satu Kalau folder itu berarti Di folder itu kan banyak file nanti bisa Jadi kita bisa Meng-upload file ya Upload file Misal disini saya ingin meng-upload Untuk miliknya Budwi ini ya Aksi nyata Oke saya upload Saya klik open Nah Nanti kita tunggu Sampai 100% Di bawah ini ya Oke Kalau sudah Loh kok enggak tampil pak disini Nah ini di reload aja ya Disini ya Nah di reload nanti akan Dan muncul untuk file yang sudah kita masukkan tadi ya Yang sudah kita masukkan Miliknya oh Kita reload Nah ini Ibu Dwi Lestari ya Sudah masuk sini ya Oke Atau kita bisa Meng-upload folder Meng-upload folder itu berarti sudah bentuk gini ya Nah Observasi misal milik saya ini ya Saya upload kesini Oke upload Nah Jadi bentuk folder Jadi kita bisa meng-upload Bentuk file Bentuk folder Kemudian Kita juga bisa Men-share milik kita Ya milik kita Itu bisa diubah oleh orang lain Juga bisa Hanya dilihat saja Caranya nanti Gimana Akan saya praktekkan Atau ada yang Tanya Barangkali pak Ini saya sudah bisa semua Saya kesulitannya disini Enggak papa Ya Kita langsung saja ke Kesulitan atau Yang tidak Dimengerti Gitu Untuk yang upload Bisa ya Bapak Ibu ya Semuanya ya Bisa pak Bisa ya Upload file Upload folder Untuk share Nah ini Ini ada Sedikit perbedaan Antara akun ID Dengan akun biasa Ya Share file Ini Bu Dwi Ini Aksi nyatanya Bisa dibagikan Bu Dwi Boleh dibagikan Boleh ya Soalnya Ini Buat contoh Ini ya Oke Yang ini ya Ini mau kita Bagikan Kita klik Kanan Kemudian kita Klik bagikan Ya Kita klik Bagikan Nah Di akun Belajar ID Itu seperti ini Di akun Belajar ID Itu seperti ini Nah ini bedanya Dengan akun Biasa Bapak Ibu Menggunakan Akun Belajar ID Masuknya Atau Akun Biasa Belajar ID Pak Oh Belajar ID Berarti Sama ya Oke Nah Untuk Men settingnya Di sini Ini kan Nanti Di sini Itu hanya Melihat saja Tapi yang Bisa membuka Itu yang Punya akun Belajar ID Ya Tapi Kalau Pengen Semuanya Itu bisa Nah itu Klik yang bawah Ini ya Siapa saja Yang memiliki link Nah Siapa saja Yang memiliki link Kemudian Di sini Kita bisa Men setting Hanya melihat Saja Atau bisa Mengedit Gitu ya Hanya melihat Mengomentari Atau bisa Editor Nah Siapa saja Yang memiliki link Editor Kemudian Kalau sudah Nah Kalau sudah Kita klik Salin link Ya Terus kita Klik selesai Kita bagikan Ke grup Oke Nanti semuanya Mempraktekan Ya Mempraktekan Apa yang Kita bahas Pada hari ini Ya Kita praktekan Masih menunggu Ini untuk WA-nya Belum Terbuka Ya Oke Masih menunggu Sambil menunggu Bapak Ibu Juga bisa Melakukan Seperti saya Tadi Kemudian Nanti File Sembarang Ya Di share Ke grup Ya File Sembarang Di share Ke grup Ya Oke Saya share Di sini Ya Oke 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 Saya kirim Nah Itu Kita bisa Mengirim file Ya Nah Coba Kita lihat Apakah bisa Dilihat Untuk file Yang Kita Kirim Gimana Bapak Ibu Bisa Melihat Bisa Sosialisasinya Ya Gambar Sosialisasi Ke guru Ya Foto Kediat Membarang Dia Lewat Youtube Lewat Youtube Oke Yang Lainnya Saya Ingin Melihat Hasil Dari Miliknya Bapak Ibu Nanti Saya buka Bisa terbuka Tondak Kalau bisa terbuka Berarti Berhasil Untuk Mengirimnya Oke Bu Lilis Saya Lihat Nah Akses Ditolak Bu Berarti Bu Tadi Keliru Tadi Iya Pak Masih Keliru Ya Masih Keliru Akses Ditolak Oke Coba Diklik Tadi Bu Yang Kementerian Tadi Loh Bu Iya Iya Pak Oke Oke Dikirim Lagi Nanti Sampai Berhasil Iya Pak Oke Nah Itu Anda Memerlukan Akses Akses Ditolak Jadi Di sini Nanti Nah Yang Ini Klik Kanan Kemudian Klik Bagikan Jangan Lupa Settingannya Itu Siapa Saja Yang Memiliki Link Settingannya Itu Siapa Saja Yang Memiliki Link Jangan Yang Ini Kementerian Ya Pilih Yang Bawah Kemudian Satunya Pilih Yang Editor Ya Pilih Yang Editor Oke Saya Ingin Lihat Nah Ini Sudah Dikirim Lagi Saya Uji Coba Soal Latihan Tematik Oh Sudah Berhasil Bu Ya Bu Lili sudah Berhasil Soal Latihan Tematik SDL Khusna Ya Bu Ya Ibu Sekarang Sudah Madiun Tapi Sudah Di Madiun Demangan Pak Demangan Oh Ada Saudara Saya Di Dolopo Situ Oh Dolopo Masuk Berapa Dulu Berapa Kilo Dari Sini Baik Sudah Berhasil Yang Lainnya Barangkali Bu Lili sudah Berhasil Bu Ini Kalau Bu Dwi ini Tidak diragukan Ini pasti bisa Ini ya Oke Jadi Rata-rata Di PPG Itu juga Biasanya Itu Apa ya Tidak Lulus Ukin Itu Gara-gara Itu Biasanya Jadi Ketika Ngirim Video Lewat Drive Itu Tidak Bisa Terbuka Nah Ini Coba Bu Dwi Saya Lihat Tidak Perpisahan Kelas 6 Oke Oke Sip Berhasil Bu Berhasil Oke Baik Nah Berhasil Bisa Dibuka Oke Bentuk Word Microsoft Word Oke Oke Nah Jadi Bapak Ibu Bisa men-save Barangkali Caranya Gimana Pak Kalau Sudah Di-share Seperti ini Disini Ada Tanda Print Tanda Print Itu Kemudian Disini Pilih Save PDF Save PDF Nanti Disave Itu Nanti Apa Tersimpan Dalam Bentuk PDF Ya Atau Kalau Pengen Men-download Disini Klik File Klik File Kemudian Klik Download Nah Downloadnya Itu Disini Bisa Bentuk Word Bisa Bentuk PDF Ya Dan Yang Lainnya Ya Beragam Disini Ya Nah Kalau Ini Word Ya Nanti Di Unduh Format Microsoft Word Saja Nggak Apa Ya Oke Seperti Itu Jadi Kalau Sudah Disare Oleh Temen Kemudian Pengen Men-download Gimana Downloadnya Klik File Kemudian Klik Download Ya Pilih Formatnya Bisa Di-download Dalam Format Microsoft Word Atau Bisa Di-download Dalam Format PDF Ya Disini Oke Oke Ada yang Ditanyakan Tidak Tidak Ada Untuk Drive Jadi Drive Itu Sebenarnya Tidak Hanya Untuk Menyimpan Saja Di Drive Itu Ternyata Itu Ada Banyak Pilihan Bapak Ibu Jadi Di Drive Itu Selain Ini Jadi Jadi Disini Itu Ternyata Banyak Sekali Ada Google Dokumen Ada Google Spreadsheet Ada Google Slide Ada Google Formulir Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Ini Sudah Include Dengan Google Form Google Form Form itu Nanti Juga Larinya Ke Google Drive Google Drive Kita Jadi Tadi Selain Menyimpan File Itu Juga Kita Bisa Membuat Google Dokumen Membuat Google Spreadsheet Nah Google Dokumen Itu Apa Membuat Google Dokumen Itu Membuat Tulisan Yang Langsung Secara Online Disini Nah Jadi Kita Buat Tulisan Gini Langsung Secara Online Nanti Bisa Langsung Dikirim Keteman Kita Nah Jadi Kalau Nulis Dokumen Itu Tidak Harus Di Microsoft Word Langsung Nulis Secara Online Bisa Terus Kalau Nulis Secara Online Ini Kita Bisa Sharing Dengan Yang Lain Gimana Pak Ini Mungkin Ilmu Baru Jadi Yang Nulis Itu Tidak Hanya Saya Disini Tapi Bapak Ibu Bisa Nulis Juga Caranya Gimana Ini Klik Bagikan Ini Salin Link Kemudian Kasikan Ke Teman Coba Nanti Bapak Ibu Juga Ngetik Tidak Nah Ini Saya Share Nah Coba Ini Kan Saya Sudah Buka Ini Google Dokumen Silahkan Ikut Mengetik Disini Silahkan Ikut Mengetik Disini Oke Saya Tunggu Nah Bapak Ibu Ikut Mengetik Silahkan Loh Akses Ditolak Bentar Bentar Kita 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 Klik Dibagikan Ya Beri Nama Sudah Saya Buka Tadi Oke Oh iya Masih Kementerian Ini Bapak Oke Sebentar Ya Oke Nah Oke Sudah Saya Ubah Nah Saya Klik Salin Oke Terus Klik Selesai Saya Share Kesini Ya Nah Coba Bapak Ibu Bisa Mengetik Apa Nggak Dengan Saya Disini Ya Jadi Kita Itu Kalau Rapat Loh Langsung Bu Dwi Silahkan Jadi Kita Kalau Rapat Ya Misal Satunya Di Jakarta Satunya Di Bandung Satunya Di Tempat Lain Ayo Bu Dwi Ngetik Bu Dwi Milik saya Oh Oh Ya Nah Jadi Kita Bisa Rapat Lewat Online Seperti Ini Bapak Ibu Saling Bertukar Pendapat Disitu Saya Tidak Setuju Ini Jadi Kita Koreksi Misalkan Koreksi Soal Bareng Bareng Itu Bisa Jadi Koreksi Soal Bareng Bareng Itu Bisa Ayo Yang Lainnya Bu Ini Ini Masih Bu Dwi Yang Masuk Pernah Mencoba Seperti Ini Bu Dwi Belum Jadi Ini Nanti Bisa Kita Unduh Dalam Bentuk Word Atau Bentuk PDF Yang Sudah Jadi Bisa Kita Unduh Dalam Bentuk Word Atau PDF Jadi Kalau Mengetik Tidak Harus Langsung Di Word Di Microsoft Word Tapi Pakai Google Dokumen Bisa Oke Masih Satu Yang Masuk Bu Eni Silahkan Bu Lilis Silahkan Untuk Masuk Jadi Tadi Di Sini Klik File Kemudian Sini Klik Bagikan Kemudian Jangan Lupa Settingannya Harus Siapa Saja Yang Memiliki Link Terus Disini Settingannya Juga Editor Jangan Penglihat Jadi Seperti Itu Nanti Bisa Gabung Yang Gabung Disini Pasti Ada Fotonya Disini Ada Fotonya Berarti Ini Masih Satu Yang Gabung Saya Oke Gue Lilis Ada Keluan Untuk Masuk Ke Google Dokumen Saya Ada Keluan Apa Nggak Ya Pak Gue Ini Oke Saya Tunggu Ketikan Namanya Ya File Ini Pak Pak Ilmi Mohon Ijin Bertanya Ya Silahkan Gimana Di file Kalau itu Di atas Diklik Share Oh Ini File Ya File Terus Klik Bagikan Share Share Bahasa Inggris Berarti Tadi Harusnya Diubah Dulu Di settingan Tadi Biar Sama Dengan Saya Bahasa Indonesia Tapi Tidak Apa Oke Kalau Sudah Itu Terus Klik Bagikan Ke Orang Lain Nah Disini Ibu Pilih Yang Ini Siapa Saja Yang 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 Paling Bawa Terus Satunya Itu Klik Editor Seperti Itu Untuk Bisa Ngetik Bareng Bareng Google Dokumen Juga Google Spreadsheet Itu Bisa Spreadsheet Itu Nanti Bentuknya Itu Model Excel Ya Kalau Spreadsheet Itu Model Excel Kalau Yang Ini Itu Model Dokumen Model Dokumen Word Oke Seperti Ini Masih Satu Ini Yang Gabung Oke Ternyata Tadi Bagikan Langsung Disini Tidak Ada Ternyata Jadi Tidak Ada Settingannya Itu Sehingga Tadi Tertolak Jadi Untuk Pengalaman Kalau Ingin Membagikan Diklik File Ini Aja Terus Klik Bagikan Oke Masih Satu Ini Yang Gabung Ini Pak Ulang Untuk Bagikan Klik File Itu Apa Lanjut Ya Gimana Bu Habis Klik File Bagikan Sudah Saya Share Ke Semua Orang Bagikan Terus Apalagi Pak Terus Habis Itu Dipaste Bu Klik Salin Klik Salin Terus Selesai Terus Dipaste Nah Kalau Yang Gabung Dengan Saya Itu Milik Saya Tadi Yang Saya Share Itu Ibu Itu Milik Saya Yang Saya Share Di Group Itu Ibu Klik Nanti Ibu Bisa Gabung Ke Saya Oke Kita Latihan Gabung Ke Saya Dulu Nanti Baru Gabung Ke Ibu Ibu Yang Lainya Oke Gabung Dulu Ke Saya Aja Bu Yang ada Milik saya Yang ada Di WA Itu Ibu Klik Nanti Ibu Bisa Ngetik Kesini Seperti Bu Dewi Oke Gimana Bu Bisa Ini Pengalaman Baru Ini Jadi Kalau Kita Rapat Secara Online Itu Bisa Langsung Kesini Bahas Soal Saya Misalkan Saya Ingin Bahas Soal Nanti Ditanggapi Jawabannya Apa Ini Kira-kira Langsung Jadi Ketik Gitu Gitu Disini Oke Oke Bisa Bisa Kita Sisipkan Gambar Disini Kita Sisipkan Gambar Bisa Nah Disini Kan Ada Jadi Kita Sisipkan Gambar Disini Sambil Nunggu Yang Lain Saya Sisipkan Gambar Disini Oke Nah Ya Jadi Bisa Nyesipkan Gambar Oh Ini Sudah Masuk Bu Siapa Ini Gagak Anonim Namanya Siapa Ini Gagak Anonim Ini Siapa Bu Bu Lilis Siapa Bu Ini Gagak Anonim Bu Lilis Pak Namanya Aneh Ini Berarti Ini Nama Akunnya Nggak Pak Akun Akun Biasa Ya Mungkin Ya Ya Oke Nggak Apa Ya Oke Nah Sudah Bisa Bu Ngetik Disitu Ya Oke Tinggal Bu Eni Yang Belum Halo Bu Eni Silahkan Nah Habis Ini Siap Siap Sudah Sudah Gabung Bu Bu Ini Sudah Gabung Tapi Ini Masih Ada Dua Ini Yang Gabung Ini Bu Dwi Nah Ini Baru Masuk Ini Kok Bu Lilis Lagi Yang Masuk Ini Lilis Bu Lilis Oke Sudah Berarti Bisa Sekarang Giliran Giliran Gantian Gantian Bu Dwi Sekarang Yang Share Yang Share Ke Group Buat Tulisan Jadi Tadi Pilih Google Ini Pilih Google Dokumen Bu Dwi Nah Klik Tambah Itu Terus Pilih Google Dokumen Klik Tambah Terus Pilih Google Dokumen Nah Jadi Ini Interaktif Oh Itu Sudah Bu Dwi Oke Saya Coba Saya Coba Gabung Ya Bu Dwi Saya Coba Gabung Miliknya Bu Dwi Oke Saya Coba Untuk Menulis Kira-kira Bisa Kalau Tidak Bisa Oh Bisa Oke Nah Bisa Bisa Oke Oke Yang Yang Lainnya Yang Lainnya Yang Lainnya Ikut Mengetik Ya Oke Bu Lilis Ini Ya Nah Bawanya Bu Lilis Ya Oke Lanjut Bu Eni Gagak Tadi Mana Gagak Itu Tadi Oke Oke Habis Ini Gilirannya Bu Lilis Ya Bu Lilis Share Ke Group Nanti Saya Ikuti Berarti Sudah Bisa Ini Yang Di Atas Oh Sampun Kirim Pak Yang Di Atas Tadi Sudah Oh Itu Google Dokumen Ya Oke Oke Siap Saya tak gabung Yang Di Atas Ini Yang Ini Ya Bu Ya Oke Saya Lihat Apakah Sudah Berhasil Ata Belum Oke Iya Iya Berhasil Berarti Oke Terima kasih Pak Ini Kalau Murid Kita Itu Punya Laptop Punya Handphone Itu Kita Bisa Interaktif Secara Jarak Jauh Ya Secara Jarak Jauh Tanpa Zoom Kita Chatting Kayak Itu Kayak Di Handphone Gitu Tapi Enggak Enggak Lewat WA Disini Aja Ini Ada Penyu Ini Siapa Yang gabung Pakai Penyu Ini Miliknya Siapa Penyu Anonim Halo Yang Namanya Penyu Anonim Siapa Oh Pakai Imel Lain Ya Oke Oke Enggak Apa Yang penting Berhasil Ya Oke Berarti Saya Anggap Berhasil Oke Sim Nah Jadi Seperti Ini Bapak Ibu Ilmunya Jadi Ilmu Ilmu Yang Seperti Ini Ini Sangat Memudahkan Guru Ketika Refleksi Ya Refleksi Gitu Ya Atau Bapak Ibu Ingin Meminta Pendapat Kesiswa Kita Bisa Kirimkan Itu Kemudian Nanti Anak Tolong Ibu Minta Komentarnya Ya Jadi Ini Apa Itu Soalnya Itu Ibu Tulis Di Sini Terus Nanti Disuruh Siswa Bapak Ibu Itu Untuk Mengomentari Di bawahnya Bisa Jadi Enak Secara Langsung Gini Ini Hampir Mirip Dengan WA Hampir Mirip Dengan WA Seperti Ini Ya Oke Ini Untuk Google Dokumen Itu Tampilannya Itu Sama Dengan Word Microsoft Word Kita Bisa Menyisipkan Gambar Menyisipkan Tabel Jadi Di Microsoft Kita Bisa Buat Tabel Ya Bapak Ibu Buat Tabel Bisa Disini Buat Tabel Itu Bisa Buat Tabel Bisa Oke Terus Kita Bisa Menyisipkan Gambar Diagram Juga Bisa Membuat Diagram Batang Nah Ini Ada Ya Gimana Tadi Diagram Diagram Oh Ini Saya Masuk Di Di Diagram Oke Diagram Nah Ini Ya Nah Oke Ini Diagram Oke Kita Kita Bisa Menyisipkan Juga Garis Emoji Ya Dan lain sebagainya Disini ada Hampir Mirip Dengan Itulah Untuk Mengaturnya Disini Header Fouter Dan lain sebagainya Jaraknya Spasinya Berapa Mis Mirip Nomor Halaman Kasih nomor Halaman Ada semua Disini Jadi Sudah Ini Mirip Dengan Kita Bekerja Di Microsoft Word Tapi Kelebihannya Kalau di Microsoft Word Itu Yang Bisa Ngetik Kita Sendiri Tapi Kalau di Google Dokumen Itu Kita Bisa Menyertakan Teman Kita Untuk Saling Merevisi Milik Kita Gitu Misalkan Ada tugas Terus Harus Dikumpulkan Hari Ini Sementara Jaraknya Jauh Gimana Caranya Pakai Google Dokumen Oke Ini Saya Tutup Saya Tutup Saya Ke Berikutnya Berikutnya Ini Kita Pakai Google Spreadsheet Pakai Google Spreadsheet Nah Kita Pakai Google Spreadsheet Disini Kita Klik Terus Kita Klik Google Spreadsheet Nah Bentuknya Microsoft Excel Bapak Ibu Kalau tadi Microsoft Word Bentuknya Kalau ini Mirip Dengan Microsoft Excel Oke Saya Bagikan Dulu Nanti Kita Saling Membuat Langsung Praktek Disini Untuk Membuat Kolom Membuat Kolom Saya Klik File Klik Bagikan Bagikan Orang Lain Terus Saya Beri Nama Namanya Misalkan Excel Excel Tugas RGS Oke Saya Klik Simpan Jangan Lupa Nanti Pengaturan Disini Jangan Kementerian Tidak Bisa Diubah Siapa Saja Memiliki Link Setelah Itu Disini Klik Editor Salin Link Terus Klik Selesai Oke Oke Saya Bagikan Saya Bagikan Ya Saya Bagikan Nah Coba Kita Latihan Buat Excel Nah Ini Saya Ingin Buat Tabel Nah Pilihannya Ada Di Ini Ini Ada Disini Nah Set Nah Ya Ayo Coba Bu Dwi Silahkan Gabung Milik Saya Terus Buat Seperti Saya Gini Nah Ini Bisa Digeser Geser Seperti Nah Ya Seperti Itu Oke Ini Ganti Lagi Ini Sekarang Rakun Anonim Ini Oke Ganti Ganti Akun Oke Lanjut Silahkan Bu Praktek Nah Ini Diseret Gini Diseret Gini Berapa Nah Terus Habis itu Klik Ini Nah Sep Nah Gitu Ayo Latihan Nah Oke Sip Ya Bisa Disini Juga Bisa Menyisipkan Seperti Tadi Ya Menyisipkan Satu Baris Menyisipkan Kolom Ya Diagram Menyisipkan Gambar Menyisipkan Fungsi Fungsi Itu loh Bapak Ibu Afirage Ton Ya Maksudnya Itu Notal Kebawah Itu loh Seperti Excel Itu ya Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Menguasai Excel Untuk Buat Ini Juga Bisa Yang Pasti Ya Oke Jadi Seperti Ini Kita Bisa Membuat Disini Nomor Ya Nama Nah Nanti Siswa Kita Suruh Isi Disini Ya Tugas Judul Tugas Misalkan Ya Judul Tugas Terus Keterangan Nah Coba Silahkan Mengetik Itu Nama Siapa Nomor Berapa Nama Siapa Judul Tugas Apa Keterangan Coba Silahkan Nah Ini Kita Bisa Juga Menghapus Milik Orang Lain Ya Eh Bu Silahkan Diisi Itu Milik Saya Itu Nomor Nama Ya Silahkan Disini Nah Ini Lebih Cepet Ini Kita Ayo Anak Ya Ibu Pengen Biodata Kalian Gitu Saya Share Ya Langsung Diisi Ya Gitu Bisa Oke Ini Saya ingin Menghilangkan Jadi Ini Di Blok Terus Saya Hilangkan Oke Excel Oke Budwi Sudah Berhasil Ayo Yang Lainnya Masih Satu Ini Yang Ngetik Ini Oke Silahkan Bu Nah Silahkan Ngetik Disitu Oke Namanya Diketikan Ini Tugas Excel Jadi Selama Ini Yang Kita Tahu Kan Hanya Excel Bukan Online Jadi Ada Kelemahnya Excel Bukan Online Kalau Excel Ini Bisa Kita Pakai Bareng-bareng Ngerjakan Tugas Itu Beli list Kurang Satu Silahkan Tulis Nomor Nama Kemudian Tugas Nah Untuk Nanti Nanti Kalau Sudah Jadi Itu Bisa Kita Unduh Klik Download Kemudian Pilih Formatnya Pengen Bentuk Excel Pengen Bentuk PDF Bisa Bisa Bu Nah Nomor Tiga Ya Oke Oke Bu Lilis Excel Ini Kita Luruskan Ini Ya Kalau Pengen Meluruskan Meratakan Di Tengah Nah Seperti Ini Ini Kita Blok Kemudian Kalau Pengen Tengah Rata Tengah Rata Kanan Kiri Oke Nah Sip Tinggal Satu Excel Ya Tugas Nah Oke Gimana Bapak Ibu Kesannya Setelah Belajar Ini Oke Iya Oke Sekarang Kita Ke Google Form Ya Jadi Google Dokumen Sudah Google Spreadsheet Sudah Jadi Ini Bapak Ibu Biasanya Kalau Ibu Suruh Ngisi Dari Dinas Biodata Dinas Caranya Seperti Tadi Ngirimnya Jadi Bisa Diisi Oleh Seluruh Pegawai Barangkali Ibu Pengen Biodata Wali Murid Satu Sekolah Bisa Lewat Excel Gini Nanti Nanti Bisa Isinya Lewat Handphone Juga Bisa Oke Kita lanjut Berikutnya Berarti Ini sudah Bisa Kita Lanjut Yaitu Ke Google Formulir Nah Jadi Google Formulir Itu Nama Lainya Adalah Google Google Form Ya Google Formulir Google Formulir Kita Klik Google Formulir Kemudian Disini Nanti Ada Pilihannya Nah Ini Masih Kosongan Yang Pertama Untuk Membuat Google Form Itu Harus Diketik Dulu Judulnya Judulnya Disini Apa Kira-kira Ini Judulnya Biodata Nah Kalau Yang Ini Tidak Bisa Berbagi Kalau Yang Ini Tidak Bisa Berbagi Oke Biodata Biodata Terus Deskripsinya Apa Peserta Kursus Oke Nah Ini Kita Bisa Disini Merubah Untuk Hurufnya Ya Dibuat Tebal Dibuat Mering Diberi Garis Bawah Bisa Atau Bentuk Daftar Bernomor Seperti Ini Bisa Atau Bentuk Yang Ini Bisa Oke Kalau Pengen Undo Yang Ini Aja Nah Jadi Kita Bisa Merubahnya Oke Selanjutnya Yaitu Pertanyaannya Disini Karena Biodata Maka Disini Kita Klik Nama Nah Opsennya Itu Bisa Disini Jawab Ada Jawaban Singkat Bentuk Paragraf Ada Pilihan Ganda Kotak Centang Ada Dropdown Karena Nama Jawaban Singkat Nah Disini Ada Klik Wajib Diisi Jadi Kalau Tidak Diisi Dia Tidak Bisa Lanjut Ke Berikutnya Jadi Wajib Diisi Oke Terus Kalau Ingin Menambah Pak Nama Terus Instansi Misalkan Nah Klik Ini ya Plus ya Tanda plus ya Nama Terus Alamat Misalkan Nah Karena Saya ingin Membuat model Yang lain Ya Model Pilihan Maka Disini Saya Misalkan Nomor Absen Nah Nomor Absen Itu Kita Buat Bentuk Ini ya Pilihan Kita Buat Bentuk Pilihan Jadi Disini Itu Nomor Absen Satu Nah Ternyata Sudah Ada AI Disini Ini Ada AI Jadi Kita Klik Tambah Semua Nanti Sudah Otomatis Buat Sendiri Ternyata Di Google Pond Juga Ada AI Jadi AI Tapi Sederhana Oke Bentuk Pilihan Ganda Ini Bukan Bentuk Quiz Sekali lagi Ini Bukan Bentuk Quiz Ini Bukan Bentuk Quiz Jadi Tidak Ada Nilainya Ini Ini Hanya Untuk Biodata Saja Oke Kita Buat Yang Lainnya Klik Tanda Plus Disini Kita Bentuk Kotak Jentang Kotak Jentang Jadi Gini Apa Makanan Kesukaan Mu Nah Apa Makanan Kesukaan Mu Boleh Boleh Pilih Lebih Dari Satu Nah Boleh Pilih Lebih Dari Satu Jadi Disini Misalkan Soto Wah Ini Puasa Puasa Kok Makanan Ini Tadi Sudah Kadung Ini Terus Apa Kira-kira Lodeh Nah Ini Bentuk Kotak Jentang Jadi Bisa Dipilih Lebih Dari Satu Oke Kita Buat Berikutnya Yaitu Bentuk Ini Dropdown Dropdown Itu Sama Dengan Tadi Pilih Minuman Minuman Kesukaan Mu Nah Pilih Minuman Kesukaan Mu Disini Apa Ya Bukan Pilih Ya Urutkan Minuman Dari Yang Kamu Sukai Nah Jadi Misalkan Disini Teh Nah Nanti Bisa Di Dropdown Oke Disini Teh Kemudian Sini Es Campur Terus Di bawahnya Misalkan Air Putih Nah Jadi Nanti Bisa Di Dropdown Oke Kalau Sudah Gimana Ini Kita Klik Wajah PC Jadi Ini Bukan Bentuk Soal Bukan Bentuk Kuis Ini Hanya Kalau Bentuk Kuis Nanti Kita Praktikan Yang Selanjutnya Oke Kalau Sudah Kita Klik Kirim Nah Kalau Jangan Kumpulkan Ini Tidak Pakai Email Nanti Jadi Kita Pakai Ini Jangan Kumpulkan Jadi Biar Nanti Masuknya Itu Tanpa Harus Login Dulu Gitu Ya Tanpa Login Dulu Kita Persingkat Ya Nah Kita Persingkat Kemudian Kita Klik Salin Kita Kirim Ke Group Jadi Kalau Membuat Google Form Itu Membuatnya Gak Bisa Bareng Bareng Ya Gak Bisa Bareng Bareng Seperti Google Dokumen Sama Google Seperti Tadi Ya Oke Ini Coba Nanti Diisi Ya Tadi kan Saya Sudah Buat Nanti Habis itu Ibu Praktekkan Nanti Saya Lihat Hasilnya Jadi Yang Pasti Nanti Tidak Ada Nilainya Habis Ini Kita Praktekkan Yang Ada Nilainya Dimana Membuat Soal Yang Sudah Otomatis Langsung Keluar Nilainya Oke Bentar Nah Saya Kirim Disini Oke Saya Paste Nah Silahkan Diisi ya Nanti Saya Lihat Yang Sudah Ngisi Berapa Orang Oke Nah Ini Tadi Jodulnya Masih Belum Nah Ya Silahkan Diisi dulu Namanya Nomor Absen nya Bu Dwi Nanti Pilih Satu Bu Lilis Pilih Dua Bu Ini Pilih Tiga Ini Biasanya Biodata Ini Digunakan Untuk Biasanya Peserta Peserta Seminar Yang ingin Daftar Itu Terus Buat Biodata Siswa Itu bisa Ya Yaudah Apa Bu Anda Perlu Izin Oke Sebentar Anda Perlu Izin Oke Ini Harusnya Sudah Bisa Ini Yang Lainnya Nggak Bisa Juga Atau Bu Dwi Saja Yang Nggak Bisa Ya Ini Sudah Ada Yang Masuk Ibu Ini Bu Ini Bisa Ibu Harus Akun Belajar Bu Ini Pakai Akun Belajar Apa Akun Biasa Bu Ini Halo Akun Belajar Pak Oh Akun Belajar Iya Akun Belajar Budwi Tadi Nggak Akun Belajar Berarti Certakan Formul Di Oh Ya Oke Oke Baik Baik Saya Ubah Tahu ya Tempatnya Ubah Tadi Klik Klik Ini Terus Di bawah Ini Bu Nah Oke Inilah Inilah Ini Kalau Diklik Ini Nanti Masuk Ke email Kita Oke Terus Tambahkan Editor Ya Terus Disini Saya Klik Gini Ya Oke Coba Oke Bentar Oke Nah Silahkan Bu Gimana Bu Dwi Bisa Bisa Masuk Ini Mas Pas Mutar Oke Nggak Apa Bu Lilis Gimana Bisa Yang Isi Cuman Satu Nah Nanti Kalau Pengen Laporannya Itu Diklik Ini Link Spreadsheet Itu Nanti Untuk Laporannya Untuk Pertanyaannya Disini Ini Ini Itu Jawabannya Apa Itu Ada Oke Nah Ini Untuk Pertanyaan Disini Ada Setelan Nah Kalau Pengen Jadikan Kuis Ini Ini Dinyalakan Itu Nanti Jadi Kuis Jadi Kuis Batas Batasio Masih Dibatasi Oke Coba Bu Dwi Silakan Di Itu Kan Jadi Disini Bapak Ibu Di Setelan Ini Jangan Sampai Di Hidupkan Yang Ini Kalau Hidupkan Yang Ini Berarti Nanti Hanya Yang Akun Belajar ID Saja Yang Bisa Masuk Ya Ternyata Di Setelan Tempatnya Oke Coba Pakai Link Yang Pertama Bu Dwi Silakan Dicoba Lagi Untuk Link Yang Pertama Kira-kira Bisa Masuk Sudah Berarti Disini Setting Itu Tadi Setting Ini Disini Ini Jangan Sampai Dinyalakan Kalau Dinyalakan Berarti Nanti Tidak Bisa Oke Yang Sudah Ngisi Tiga Ini Disini Sudah Langsung Dibuatkan Tabel Bapak Ibu Sudah Langsung Dibuatkan Tabel Disini Yang Pilih Ini Jadi Ketika Bapak Ibu Melakukan Tes Diagnostik Itu Bisa Pakai Ini Bisa Pakai Ini Bu Dwi Bu Lili Itu Pertanyaannya Misalkan Ketika Kalian Pembelajaran Apakah Apa Yang Kalian Sukai Misal Mendengarkan Video Mendengarkan Suara Guru Menulis Nah Nanti Nanti Yang Yang Paling Tinggi Yang Mana Disini Kelihatan Jadi Di kelas Kita Itu Nanti Gaya 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 Belajarnya Apa Itu Terlihat Nanti Dari Sini Jadi Google POM Itu Bisa Juga Dipakai Untuk Tes Diagnostik Berarti Disini Itu Tiga Orang Yang Suka Soto Yang Suka Sate Cuman Satu Sekarang Yang Ini Minuman Minuman Ini Minuman Ini Berarti Sama Ini Jadi Yang Suka Air Putih Satu Yang Suka S Satu Yang Suka T Satu Oke Kita Unduh Untuk Hasilnya Kita Unduh Kita Buat Spreadsheet Kita Lihat Nanti Hasilnya Nah Ini Sudah Ada Rekapannya Bu Ini Nomor Absen Tiga Bu Lilis Juga Ikut Nomor Absen Tiga Bu Ini Untuk Yang Disukai Air Putih Bu Ini Air Putih Yang Disukai Bu Ini Air Putih Pak Saya Kena Batu Ginjal Pak Oh Ya Ya Baik Nah Jadi Disini Bisa Kita Pakai Untuk Tes Diagnostik Ya Bapak Ibu Bentuk Seperti Ini Tadi Besok Dicoba Di Tes Diagnostik Ya Bapak Ibu Pak Untuk Pertanyaannya Gimana Pak Ya Pak Itu Kalau Pengen Buat Apa Ya Istilahnya Instrumennya Itu Pakai CGPT Yang Kemarin Terus Disini Tulis Saja Buatkan Apa Tadi Itu In Pertanyaan Untuk Mengetahui Gaya Belajar Siswa Buatkan Pertanyaan Untuk Mengetahui Gaya Belajar Siswa Coba Kita Ketikkan Disini Nah Dibuatkan Kan Dibuatkan Ya Apakah Anda Memiliki Belajaran efektif Pagi Sengalam Apakah Anda Memiliki Suka Menggunakan Visual Seperti Gambar Kalau Ini Nanti Bisa Langsung Terekat Oh Anak Ini Audiotory Kinestetik Atau Apa Itu Bisa Bapak Ibu Oke Gabungin Aja Pakai CGPT Sudah Pernah Test Diagnostik Pakai Google Form Belum Pak Nanti Dicoba Ya Dicoba Nanti Keluarnya Seperti Ini Laporannya Jadi Nanti Kita Bisa Lihat Oh Ternyata Yang suka Kalau saya Pembelajarnya Suka Video Itu 70% Berarti Visual Audio Visual Video Itu Berarti Nanti Audio Visual Video Itu Keluar Suara Sama Gambar Jadi Jadi Tahu Nanti Kalau Pembelajaran Sukanya Itu Yang Model Tugas Berarti Nanti Dia Kemungkinan Kinestetik Karena Senengnya Yang Ini Gerak Gitu Ya Jadi Bapak Ibu Soson Nanti Disini Otomatis Akan Bapak Ibu Lihat Untuk Grafiknya Ya Grafiknya Jadi Bisa Disimpulkan Yang Kinestetik Berapa Persen Ya Yang Visual Berapa Persen Yang Audio Visual Berapa Persen Gitu Ya Oke Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Oke Sekarang Pak Kita Ganti Buat Kuis Pak Gimana Ya Klik Setelan Disini Terus Jadikan Kuis Klik Kalau Jadikan Kuis Itu Nanti Otomatis Akan Ada Poinnya Nah Ini Jawaban Yang Benar Itu Terlihat Jadi Disini Poinnya Poinnya Bisa Langsung Ditentukan Disini Bisa Atau Satu Persatu Disitu Juga Bisa Misalkan Poinnya Sepuluh Nah Oke Sekarang Kita Lihat Nah Oke Judulnya Berarti Disini Tes Apa Ya Penilaian Akhir Gitu Ya Akhir Semester Misalkan Ya Terus Disini Biasanya Itu Biodata Dulu Ya Isilah Sesuai Ini Biasanya Kok Biodata Lagi Penilaian Akhir Disini Apa Mata Pelajaran Matematika Oke Nah Ini Kita Tetap Ini Kita Buat Nama Tetap Ya Nah Kalau Untuk Biodata Bapak Ibu Itu Jangan Dikasih Kunci Jawaban Jangan Dikasih Poin Biarkan Saja Nah Nomor Absent Ini Kita Hapus Yang ini Kita Hapus Karena Bukan Biodata Yang ini Juga Kita Hapus Nah Sekarang Kita Buat Nama Nomor Absent Sudah Langsung Ke Bagian Yang kedua Bapak Ibu Bagian Yang kedua Itu Nanti Berisi Soal Bagian Yang pertama Nah Ini Tambahkan Bagian Klik Jadi Bagian Yang pertama Ini Tadi Berisi Identitas Bagian Yang kedua Ini Berisi Soal Jadi Disini Soal Matematika Terus Disini Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Itu ya Kerjakanlah Dengan Sungguh Sungguh Nah Oke Baru Kita Ke Pertanyaannya Nah Disini Satu Ditambah Satu Sama Dengan Ya Sama Dengan Ini Pilihan Ganda Ya Nah Disini Kita Beri Satu Nah Disini Ada AI nya Bisa 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 Kita Pake Ya Kebanyakan Anak Kelas Satu Cukup Tiga Saja Nah Seperti Ini Ya Oke Sekarang Kita Beri Poin Disini Ya Kita Klik Kunci Jawabannya Poin Nya Juga Sudah Sepuluh Masukkan Jawaban Oke Nah Ini Ya Nah Disininya Ini Berarti Satu Oke Nah Ini Jadi Kunci Jawabannya Disini Kita Klik Sudah Oke Buat Pertanyaan Berikutnya Bentuk Isian Singkat Dua Dikurangi Satu Sama Dengan Nah Disini Isian Singkat Isian Jawaban Singkat Jawaban Singkat Nah Disini Poinnya Sudah Sepuluh Jawabannya Ditulis Bu Disini Satu Jawabannya Kalau Nggak Ditulis Nanti Siswanya Jawab Tetap Nggak Itu Ya Kita Klik Nah Oke Kita Prakteknya Cukup Dua Saja Ya Karena Ini Praktek Kalau Buat Sesungguhnya Ya Bapak Ibu Bisa Buat Yang Lainnya Ya Nah Yang Penting Bisa Buat Seperti Ini Ya Oke Sekarang Saya Ini Kan Biasanya Itu Diberi Tema Diberi Tema Pilih Gambar Pilih Gambar Nah Bisa Upload Atau Gambarnya Bisa Nyari Disini Karena Tadi Khusus Anak Jadi Saya Pilih Yang Ini Oke Terus Klik Sisipkan Nah Nanti Di Atasnya Ini Bapak Ibu Nah Di Atasnya Itu Ada Gambarnya Seperti Itu Oke Atau Bisa Upload Sendiri Oke Jadi Nggak Harus Cari Disitu Cari Di Komputernya Juga Bisa Oke Kalau Sudah Klik Kirim Nah Disini Klik Kirim Kemudian Kita Kirim Dalam Bentuk Link Ya Dalam Bentuk Link Saya Kirim Ke Group Saya Kirim Ke Group Bentar Masih Proses Sambil Menunggu Ada yang Ditanyakan Terkait Membuat Tadi Biodata Yang Nggak ada Nilainya Sama Yang ada Nilainya Ada yang Ditanyakan Yang Kasih Nilai Tadi Gimana Yang Pilihan Ganda Yang Pilihan Ganda Bu Sebentar Saya Share Dulu Yang Pilihan Ganda Nanti Pilih Yang Itu Bu Sebentar Nah Ini Saya Share Dulu Nah Yang Pilihan Ganda Itu Ini Caranya Itulah Misalkan Saya Pengen Nambah Lagi Ya Pengen Nambah Di bawah Ya Oke Saya Klik Tambah Nah Sini Bu Pilihan Ganda Nah Pilihan Ganda Juga Dikurangi Satu Sama Dengan Nah Oke Disini Kita Klik Satu Dua Empat Kalau Sudah Bu Seperti Ini Jangan Lupa Masukkan Kunci Jawaban Poinnya Boleh diganti Kalau Tetap Sepuluh Juga Tidak Apa Nah Jawabannya Berapa Ini Kan Satu Jawabannya Nah Kalau Sudah Dicentang Seperti Ini Diklik Selesai Oke Nah Seperti Itu Bu Bu Ini Cara Buatnya Bisa Bu Ini Oke Sekarang Dicoba Milik saya Tadi Dikerjakan Oh Ini Sudah Ada Yang Nyoba Ternyata Sudah Ada Yang Nyoba Yang Jawab Sudah Ada Tiga Ternyata Oke Iya Nah Total Nilai Total Nilai Tiga 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 Oke Kita Kita unduh Kita unduh Untuk Rekapannya Bentar Wah Rekapannya Ini Campur Dengan Yang Tadi Tadi Keluar Nilainya Apa Bapak Ibu Ketika Ngerjakan Tadi Keluar Pak Keluar Oke Jadi Seperti Itu Nah Untuk Settingnya Settingnya Disini Setelan Jadi Bapak Ibu Bisa Langsung Menghidupkan Ini Jawaban Benar Salahnya Terus Nilainya Bisa Langsung Terlihat Atau Kalau Ini Di Nonaktifkan Seperti Ini Maka Nanti Tidak Akan Terlihat Jawabannya Tidak Akan Terlihat Oleh Siswa Kita Jadi Diaktifkan Saja Kalau Bisa Seperti Itu Untuk Pertemuan Hari Ini Gimana Bapak Ibu Ada Lagi Yang Ditanyakan Kalau Tidak Ada Maka Bisa Dipraktekan Untuk Siswanya Bukakan Nah Seperti Itu Bapak Ibu Oke Ini Untuk Membuat Pertanyaan Tadi Jangan Lupa Biar Lebih Bagus Tampilannya Kasih Ini Sesuaikan Tema Terus Garisnya Ini Bisa Kita Ubah Latar Belakangnya Juga Bisa Kita Ubah Seperti Ini Nah Belakangnya Ini Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Ilmu Hari Ini Mudah Bermanfaat Nanti Bisa Di Praktikan Dipraktikan Baik Itu Membuat Soal Atau Membuat Formulir Yang Lainnya Tidak Hanya Membuat Soal Kalau Membuat Soal Itu Yang Pasti Bapak Ibu Harus Menghidupkan Dulu Yang Mana Pak Yang Harus Dihidupkan Ini Yang Ini Kalau Yang Ini Tidak Dihidupkan Maka Tidak Akan Tampil Poin Tidak Akan Tampil Poin Begitu Bapak Ibu Terima Kasih Atas Hadirannya Mudah-mudahan Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Ada Pertanyaan Oke Tidak Ada Sepertinya Baik Saya Akhiri Kalau Tidak Ada Bapak Ibu Luar Biasa Satu Jam Setengah Kita Dari Jam Satu Sampai Setengah Tiga Oke Insya Allah Besok Kita lanjut Untuk Editing Video Sama Buat Buku Buat E-book Buat E-book Dengan Berbagai Macam Variasi Oke Baik Itu saja Bapak Ibu Yang Bisa Saya Berikan Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkati Iya Sama-sama Terima kasih Sama-sama